Kisah Sitawan Merah dari Bukit Hang Sanjilid 16 Bagaikan seekor domba yang dituntun ke tempat penyembelihan, Kamki dituntun Pek Hwe Asyanli ke dalam kamarnya Memang pada dasarnya Kamki adalah seorang laki-laki yang berbatin rapuh, pertahanannya lemah membuat pendirian dan pertimbangannya goyah sehingga dengan mudah saja dia bertekuk lutut kepada nafsunya sendiri Maka, tidak sukar bagi Pek Hwe Asyanli untuk merayunya dan akhirnya dia jatuh ke dalam pelukan wanita itu dengan geirah yang berkobar-kobar, dengan senang hati menuruti semua keinginan Pek Hwe Asyanli Kamki bagaikan seekor serangga yang akhirnya terjerat, dilibat dan dihisap oleh laba-laba sampai habis darahnya dan menjadi kering Kamki yang masih hijau itu terjatuh ke pelukan Pek Hwe Asyanli yang berpengalaman Dia bagaikan mabok berenang dalam lautan madu yang nikmat dan menyelatnya ke dalam cengkeraman geirah nafsunya sendiri Akan tetapi anehnya, bukan Kamki yang tergila-gila Sekali ini Pek Hwe Asyanli yang jatuh hati dan tergila-gila Biasanya tidak ada pemuda yang dikeram wanita itu lebih dari satu minggu Ia segera menjadi bosan dan untuk merahasiakan olahnya, pemuda itu lalu dibunuh dan mayatnya dilempar ke jurang Akan tetapi sekali ini, sudah lewat dua bulan masih saja Kamki dan Pek Hwe Asyanli bersenang-senang Siang malam mereka berenang dalam lautan geirah asmara bagaikan sepasang pengantin baru sedang berbulan madu panjang Ahwi dan Akwi yang menjadi pelayan setia dari Pek Hwe Asyanli menjadi terheran-heran melihat keadaan ini dan tahulah mereka bahwa sekali ini majikan mereka benar-benar tergila-gila kepada pemuda yang gagah perkasa dan lihai itu Ada dua kasih sejati yang perlu kita ketahui Kasih sejati dan kasih atau cinta nafsu Cinta kasih sejati mengesampingkan kesenangan jasmani kita sendiri dan mendahulukan kepentingan kebahagiaan orang yang dicinta Cinta nafsu hanya mengejar kesenangan bagi diri sendiri sehingga cinta seperti itu dengan mudah dapat berubah menjadi benci kalau yang dicinta itu tidak mendatangkan kesenangan lagi Sebaliknya, cinta sejati membuat kita selalu merasa kasihan kepada orang yang dicinta, ingin membahagiakan orang itu, ikut prihatin kalau melihat orang itu berduka dan ikut bahagia kalau melihat orang itu bersuka Karena sifatnya hanya mengejar kesenangan jasmani, maka cinta nafsu selalu mementingkan si aku, kalau aku disenangkan, aku cinta, sebaliknya kalau aku disusahkan, aku benci Mungkin baru sekarang pek hawe asian li benar-benar jatuh hati dan tergila-gila kepada seorang pemuda Tentu saja seorang yang telah menjadi hamba nafsu seperti wanita ini tidak pernah mengenal cinta sejati Cintanya bergelimang nafsu dan karena belum pernah ia mendapatkan seorang laki-laki seperti Kamki, maka ia melekat dan tergila-gila Di lain pihak, Kamki yang baru pertama kali mengalami bergaul rapat dengan seorang wanita, setelah lewat tiga bulan, mulailah dia merasa jemuh dan bosan Memang, nafsu selalu mengejar kesenangan dan kesenangan itu, apabila dikejar dan luput mendatangkan kecewa dan duka, akan tetapi setelah didapatkan, dibayangi kebosanan Bukan karena nafsu mendorong kita untuk mencari yang lain, yang baru dan yang dibayangkan sebagai yang lebih menyenangkan daripada yang telah diraihnya Kamki mulai merasa bosan dan mulailah dia melirik ahwi dan akuwi Dalam kebosanannya, tampaklah kacat-cacat yang ada pada diri pek hawe asian li Sebaliknya ahwi dan akuwi yang baru tampak keindahannya saja Tidak mengherankan kalau dalam pandang macu Kamki, dua orang gadis pelayan ini tampak lebih cantik, lebih menarik, lebih menggairahkan nafsunya dari pek hawe asian li Kemudian, hal yang tidak terlakan pun terjadilah Pada suatu malam pek hawe asian li menangkap basah Kamki yang tengah bermesraan dengan ahwi dan akuwi, dikeroyok dua oleh gadis-gadis pelayan itu Bukan main marahnya hati pek hawe asian li Ia mengamuk dan membunuh kedua orang pelayannya itu Kamki sendiri segera melarikan diri, bukan karena takut kepada pek hawe asian li, melainkan karena malu Dia, yang baru saja berkecimpung dalam lautan asmara, masih mempunyai rasa malu akan penyelewengannya dan dia pun melarikan diri Meninggalkan pek hawe asian li baginya sudah membosankan Pek hawe asian li marah dan menangis, akan tetapi tidak berdaya karena andai kata ia mengejar sekalipun, ia tidak akan menang melawan Kamki Selama tiga bulan Kamki seolah menjadi murid pek hawe asian li berenang dalam lautan asmara Hal ini membangkitkan gairah berahinya Bagaikan hari mau buas yang selama ini tidur, kini dibangkitkan oleh usikan pek hawe asian li sehingga Kamki menjadi seorang yang khas oleh gairah berahi yang berkobar Dia benar-benar telah menjadi budak dari nafsu berahinya sendiri dan kehasan itu yang mendorong dia mendekati ahwi dan akwawi Kini dia telah bebas dari rangkulan pek hawe asian li dan di dunia bertambah seorang manusia hamba nafsu yang berkeliharan Bagaikan seekor harimau buas yang selalu mencari mangsa Dalam perjalanannya merantau itu, setiap kali gairah berahinya menguasai pikirannya dan amat menyiksanya, dia lalu mencari mangsa Dia tidak kuat menahan gelora nafsunya dan mencari mangsa di dusun-dusun yang dilaluinya Kalau ada wanita muda yang cantik tidak peduli gadis atau istri orang, lalu diculiknya dan dipaksanya untuk melayani gairah nafsunya, kemudian ditinggalkannya begitu saja Pada suatu pagi perjalanannya yang tanpa tujuan tertentu itu membawanya ke kaki siongsan, bukit siong Baru saja dia meninggalkan sebuah dusun yang cukup ramai dan di dusun itu selain melampiaskan gairah nafsunya pada seorang wanita yang diculiknya Dia juga melakukan pencurian di rumah seorang hartawan menggondol lemas dan pek sekantung dan pakaian baru beberapa pasang Kini dia berjalan di kaki siongsan, menggendong sebuah buntalan hasil pencuriannya Di puncak bukit itu terdapat perkampungan cabang pek liankau Cabang pek liankau di bukit siong itu dipimpin oleh tiga orang bersaudara seperguruan Ketuanya adalah Ang Bin Moko, Iblis Muka Merah, dibantu oleh Pek Bin Moko, Iblis Muka Putih, dan Hek Bin Moko, Iblis Muka Hitam Dengan anak buah sebanyak lima puluh orang lebih Pek liankau adalah sebuah perkumpulan yang selalu menentang pemerintahan dan untuk memperoleh dena mereka tidak segan untuk melakukan kejahatan Seperti merampok dan memaksa orang-orang yang lewat di daerah itu untuk membayar pajak Ketika Kam Ki berjalan dengan santai di kaki siongsan yang sunyi itu, tiba-tiba dari balik batu besar dan pohon-pohon di tepi jalan berlompatan keluar belasan orang Mereka adalah anak buah pek liankau yang dipimpin oleh Hek Bin Moko, pemimpin ketiga dari cabang pek liankau itu Berhenti bentak seorang anak buah sedangkan Hek Bin Moko yang merasa terlalu tinggi kedudukannya untuk memeras seorang pejalan kaki, hanya berdiri memandang Mukanya yang hitam arang itu menyeramkan sekali Sobat, serahkan pajak sebesar lima puluh tel terak, kalau tidak punya, tinggalkan buntalanmu itu di sini, baru engkau boleh melanjutkan perjalanan melewati daerah ini Kam Ki tersenyum mengejek, tahu bahwa orang-orang ini berniat merampoknya Tentu saja dia mempunyai uang yang hanya lima puluh tel terak itu karena dia mempunyai sekantung uang perak dan emas Hem, kalian minta pajak lima puluh tel terak Biar lima ratus atau lima ribu tel sekalipun aku dapat memberi, akan tetapi aku harus tahu lebih dulu siapa yang memungut pajak di sini Kalian ini siapakah yang begitu sombong hendak memaksa orang membayar pajak? Kalian bukan pemerintah yang menguasai daerah ini Kalau mau mengemis, jangan dengan paksaan begitu semua anggauta pek elian kau melotot mendengar penghinaan itu Mengemis Jahanam busuk, kami adalah orang-orang pek elian kau yang berkuasa di daerah ini bentak orang yang mewakili para anggautanya itu Kam Ki tersenyum Dia sudah banyak mendengar tentang pek elian kau, sebuah perkumpulan besar dan kuat yang berpengaruh di antara para tokoh di dunia Kang Ou Seperti yang pernah dia dengar dari Hwa Hwa Chin Jin Tidak menguntungkan kalau dia bermusuhan dengan pek elian kau dan alangkah baiknya kalau dia dapat menjadi pemimpin mereka Namanya akan menjadi terkenal, ditakuti dan dihormati dunia Kang Ou dan dia mempunyai banyak anak buah yang boleh diandalkan Daripada hidup tanpa tempat tinggal dan kedudukan tetap, alangkah baiknya kalau dia dapat menjadi ketua pek elian kau, walaupun hanya ketua cabang saja Dengar, kalian orang-orang pek elian kau Aku ingin berteman dan bicara dengan pimpinan kalian Soal pajak itu, jangan khawatir, seratus kali dari itu pun aku sanggup memberinya orang-orang itu tentu saja memandang rendah pemuda yang tampan dan berpakaian mewah ini Pemuda ini tidak membawa senjata, tampaknya seperti seorang Kong Chu, Chuan muda, yang kaya saja Karena melihat Hek Bin Moko, pemimpin mereka, masih dam saja karena si muka hitam ini yakin bahwa tanpa dia turun tangan, belasan orang anak buahnya tentu akan mampu mengatasi pemuda itu Maka para anak buah pek elian kau segera mengepung Kam Ki Juru bicara mereka tadi, seorang anggauta pek elian kau berusia sekitar 40 tahun yang bertubuh tinggi besar dan mukanya penuh berwok, maju menghadapi Kam Ki dan menghardiknya Bocah macam engkau hendak bertemu dengan pimpinan kami yang terhormat? Sudahlah, tidak perlu banyak cakap lagi Serahkan buntalan itu kepada kami dan cepat menggelinding pergi dari sini Kalau engkau tidak ingin kuhancurkan kepalamu Kam Ki tersenyum akan tetapi sepasang matanya mencorong Ini merupakan tanda bahwa dia sudah marah sekali Akan tetapi dalam benaknya masih terbayang keinginannya untuk dapat menjadi pemimpin cabang pek elian kau Maka dia menahan kesabarannya dan meyakinkan hatinya bahwa dia tidak boleh melakukan pembunuhan kalau menghendaki kedudukan itu Coba kalian semua maju dan siapa yang dapat menghancurkan kepalaku lebih dulu, boleh memiliki buntalan ini Kalian tahu, dalam buntalan ini terdapat emas dan pek yang amat mahal Hayo hancurkan kepalaku Di antara para anggauta yang jumlahnya 16 orang itu, ada yang tertawa geli Kiranya mereka berhadapan dengan seorang pemuda gendeng, idiot Karena merasa diri gagah, tentu saja mereka tidak mau mengeroyok seorang pemuda gila Dan mereka sama sekali tidak percaya akan cerita tentang emas dan pek itu Anggauta pek elian kau yang tinggi besar itu dengan marah membentak Bocah gila, mampuslah dia mengayun tangannya yang besar menghantam ke arah kepala kamki Dan agaknya dia tidak bicara kosong belaka kalau hendak memecahkan kepala kamki Karena mungkin hantaman yang dasyat itu akan dapat memecahkan kepala seorang laki-laki biasa Akan tetapi hantaman itu luput dan tiba-tiba tubuhnya terbanting roboh tidak mampu bangkit lagi Hanya merintih-rintih Memegangi perut yang rasanya mulas bukan main 15 orang rukannya terkejut dan juga marah Mereka segera maju mengeroyok Akan tetapi 4 orang yang berada paling depan Juga berpelantingan dan tidak mampu bangkit Terkena tamparan kedua tangan kamki Masih untung mereka tidak tewas karena kamki membatasi tenaganya Namun cukup membuat mereka yang roboh tidak mampu bangkit kembali Kini sisa anak buah pekelian kau mencabut senjata dan dengan buas mereka menyerang kamki dengan golok atau pedang Hujan senjata itu disambut kamki dengan tenang Namun tubuhnya berkelebatan di antara 11 orang pengeroyok itu sambil membagi-bagi tamparan dan tendangan Dalam waktu yang cepat, 16 orang anak buah pekelian kau itu sudah roboh semua dan belum ada yang dapat bangkit kembali Karena mereka masih mengadu-adu sambil memegangi bagian yang kena tampar atau tendang Wajah Hek Bin Moko menjadi semakin hitam Kedua matanya yang lebar itu melotot dan dia segera menghampiri kamki Pemuda itu memandang penuh perhatian Yang berada di depannya adalah seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun Bajunya putih dan memakai jubah yang terbuka sehingga tampak gambar bunga teratai putih dalam lingkaran berdasar biru Rambutnya digelung ke atas dan diikat pita putih model gelung para tosu, pendeta agama tu, dan di punggungnya tergantung sebatang pedang Engkau lah pemimpin pekelian kau di sini kamki bertanya Pimpinan cabang pekelian kau di sini adalah kami bertiga Aku, Ji Su Heng, kakak seperguruan kedua, dan T.W.A. Su Heng, kakak seperguruan pertama Siapakah engkau yang berani menentang kami dan merobohkan anak buahku Aku kamki dan engkau tadi melihat sendiri bahwa anak buahmu yang menyerang aku sehingga mereka mencari penyakit sendiri Akan tetapi engkau juga melihat bahwa aku tidak membunuh mereka Hal ini karena aku ingin menjadi pemimpin pekelian kau yang menguasai daerah ini Keparat sombong Hek bin Moko sudah mencabut pedangnya Langsung saja dia menyerang kamki dengan pedangnya Hal ini saja menunjukkan betapa curangnya pemimpin pekelian kau ini Dia menyerang dengan pedang lawan yang tidak bersenjata dan belum siap tanpa peringatan terlebih dulu Sehingga pedang itu mendesing dan menyambar ke arah leher kamki Melihat sambaran pedang itu cukup dasyat Kamki tahu bahwa lawannya bukan orang lemah seperti para anak buahnya tadi Dia mengelak dengan mudah Hek bin Moko mengejar dengan serangan bertubi-tubi Namun sama sekali semua serangan itu tidak dapat mengenai tubuh lawan Diam-diam kamki membuat perhitungan Sebaiknya kalau dia bertemu dengan para pimpinan yang lain dan mengajak mereka bertanding daripada membiarkan perkumpulan itu mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mengeroyuknya Maka dia mengambil keputusan untuk tidak melukai Hek bin Moko Hanya membuat lawan menjadi jerih dan melarikan diri ke sarangnya untuk mencari bala bantuan Setelah mendapat kesempatan, dia menotok si kulengan kanan lawan sehingga Hek bin Moko merasa tangannya kaku dan dengan mudah pedangnya dapat dirampas kamki Pemuda ini lalu menggunakan kedua tangannya, mematah-matahkan pedang itu seperti orang mematahkan sebatang lidi saja Melihat ini, Hek bin Moko terbelalak, lalu dia melompat pergi dan sebelum melarikan diri dia berteriak Orang si kam, kalau memang gagah berani, tunggulah pembalasanku di sini kamki tersenyum Inilah yang dia kehendaki Dia melihat belasan orang yang roboh tadi sudah ada yang merangkak bangun dan mereka saling tolong Dia tidak memperdulikan mereka lalu melompat jauh dan membayangi Hek bin Moko yang lari mendaki bukit Tergopoh-gopoh Hek bin Moko memasuki pondok besar dalam perkampungan Pek Lian Kau itu Sebuah pondok besar yang berada di tengah perkampungan, di antara banyak pondok-pondok yang kecil Setelah tiba di ruangan tengah di mana dia lihat kedua pemimpin Pek Lian Kau yang lain duduk Dia menjatuhkan diri di atas sebuah kursi dan terengah-engah Selaka, Ji Su Heng dan T.W.A. Su Heng Aku dan 16 orang anak buah telah dikalahkan oleh seorang pemuda bernama Kamki yang tadinya kami hadang Dia lihat bukan main dan katanya ingin bicara dengan para pimpinan Pek Lian Kau Ang Bin Moko dan Pek Bin Moko mengerutkan alis mereka Mereka berdua marah sekali Siapa orangnya berani main-main dengan Pek Lian Kau, pikir mereka Kurang ajar kata Ang Bin Moko sambil bangkit berdiri Kita harus cari dan hajar bocah itu tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu di ambang pintu ruangan itu telah berdiri seorang pemuda yang bukan lain adalah Kamki Pemuda itu tersenyum dan sikapnya tenang sekali Tidak perlu repot-repot mencari Aku sudah berada di sini dan aku memang ingin bertemu dan bicara dengan para pimpinan Pek Lian Kau Tiga orang pimpinan Pek Lian Kau itu terkejut bukan main Mereka semua bangkit dan Hek Bin Moko berseru Inilah orangnya yang bernama Kamki benar Aku Kamki dan aku menawarkan diri untuk menjadi pemimpin kalian Memimpin cabang Pek Lian Kau ini agar memperoleh kemajuan Ang Bin Moko dan Pek Bin Moko marah bukan main Bangsat Cil Orang macam engkau hendak menjadi pemimpin cabang Pek Lian Kau Hem, agaknya engkau sudah bosan hidup Bentak Ang Bin Moko yang bertubuh tinggi kurus dan mukanya kemarahan Berani benar engkau datang memusuhi kami bentak pula Pek Bin Moko Tenanglah Kalau aku datang untuk memusuhi kalian Tentu si muka hitam ini dan belasan orang anak buahnya tadi sudah kubunuh semua Tidak, aku datang hendak memimpin kalian dan memajukan pekelian kau yang sudah lama ku dengar namanya Bahkan guruku menganjurkan agar aku membantu pekelian kau, gurumu Siapa gurumu? Tanya Ang Bin Moko dengan alis berkerut Alangkah beraninya pemuda ini sehingga membuat dia ingin mengetahui siapa gurunya Aku mempunyai banyak guru dan yang kemaksudkan adalah guruku kedua, yaitu Hwa Hwa Chin Jin Pertapa di pegunungan Himalaya, tiga orang ketua cabang Pek Lian Kau itu terkejut Mereka sudah lama mendengar akan nama besar Hwa 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 Chin Jin yang kabarnya bahkan pernah mengajarkan suatu ilmu kepada ketua umum Pek Lian Kau Pusat Tentu saja hal ini membuat mereka menjadi hati-hati dan ragu untuk mengerahkan semua anak buah untuk mengeroyok Kam Ki Kam Ki, engkau hanyalah seorang pemuda Bagaimana engkau akan dapat menjadi ketua cabang Pek Lian Kau? Kami bertiga, aku Ang Bin Moko menjadi ketua cabang dan dua orang suteku, adik seperguruanku Ini, Pek Bin Moko dan Hek Bin Moko, menjadi ketua kedua dan ketiga Sekarang, katakan, apa kehendakmu begini, kita bukanlah musuh, maka kita atur dengan adil Aku akan bertanding menghadapi kalian bertiga untuk menentukan siapa yang lebih unggul dan lebih pantas menjadi ketua Kalau aku kalah dan tewas, tidak akan ada yang menuntut kalian Akan tetapi kalau kalian bertiga tidak mampu mengalahkan aku, maka kalian harus mengangkat aku menjadi ketua dan kalian bertiga menjadi pembantu-pembantuku Bagaimana pendapat kalian tiga orang itu saling pandang? Biarpun pemuda ini mengaku murid Hwa Hwa Chinjin dan sudah membuktikan keliayanya dengan mengalahkan Hek Bin Moko dan 16 orang anak buah Akan tetapi kalau mereka maju bersama, tidak mungkin mereka akan kalah Hahaha, bagus sekali Kami terima tantanganmu, Kam Ki, memang seharusnya begitu Mari kita keluar dan bertanding di tempat terbuka agar semua anak buah pekelian kau menyaksikan siapa yang lebih patut memimpin mereka Kata Kam Ki yang cepat melompat keluar dari ruangan dan pondok besar itu Tiga orang ketua cabang pekelian kau lalu bersiap-siap Hek Bin Moko yang kehilangan pedangnya, mengambil pedang baru dan tiga orang itu lalu keluar dari rumah Sementara itu, 16 orang anak buah pekelian kau tadi memasuki perkampungan dan kini seluruh anggota pekelian kau yang mendengar bahwa ada seorang pemuda mengacau di sarang Mereka, semua keluar untuk menanti perintah para pimpinan mereka Kurang lebih 50 orang anggota pekelian kau kini berkumpul di pekarangan rumah induk perkumpulan itu, di mana tiga orang pimpinan mereka tinggal Tiba-tiba mereka melihat seorang pemuda keluar dari pintu diikuti oleh tiga orang ketua mereka Semua anggota pekelian kau terkejut dan siap-siaga ketika 16 orang rekan mereka itu mengatakan bahwa itulah pemuda yang telah menjatuhkan mereka tadi Semua anggota pekelian kau mencabut senjata, menanti perintah Akan tetapi kamki yang tiba di pekarangan lebih dulu, segera berseru kepada para anggota Para anggota pekelian kau, dengarlah serunya lantang karena didorong tenaga sakti yang kuat Tiga orang pimpinan kalian telah bersepakat dengan aku untuk bertanding Mereka bertiga akan mengeroyok aku dan kalau aku kalah dan mati, sudahlah lupakan saja Akan tetapi kalau aku yang menang, mereka sudah berjanji akan mengangkat aku menjadi ketua pekelian kau cabang ini dan mereka bertiga menjadi pembantuku Kalian semua ku peringatkan agar jangan ada yang campur tangan hendak mengeroyok aku karena sejapa yang bergerak, akan ku bunuh Apakah kalian semua setuju? Yang tidak setuju boleh maju semua anggota pekelian kau diam dan tidak ada yang berani maju karena tiga orang ketua mereka tidak memberi isyarat kepada mereka untuk maju Akan tetapi dua orang di antara mereka yang terkenal jagoan, agaknya hendak mencari muka kepada tiga orang pimpinan mereka Dengan golok di tangan mereka maju Kami akan membunuhmu Orang muda teriak mereka sambil mengacungkan golok Kami berkemak-perkemik menggunakan ilmu sihirnya, lalu menudingkan telunjuknya ke arah dua orang itu dan membentak dengan suara yang mengandung getaran dan wibawa amat kuat Kalian berdua boleh saling bunuh Cepat lakukan kemudian terjadilah hal yang mengherankan dan mengejutkan semua orang Dua orang murid pekelian kau itu kini menggerakkan golok mereka dan saling serang dengan sungguh-sungguh Pekelian kau terkenal sebagai perkumpulan yang tidak asing, dengan segala ilmu sihir dan racun Maka, melihat betapa dua orang anggauta itu demikian mudah terjatuh ke bawah pengaruh bentakan pemuda itu Tiga orang pimpinan pekelian kau juga terkejut sekali Ang bin Moko, ketua pertama cabang pekelian kau itu yang bermuka merah Terkejut melihat dua orang anggautanya kini saling serang menggunakan golok dengan mati-matian Dia cepat mengerahkan tenaga sihirnya untuk memunahkan kekuatan sihir yang menguasai dua orang anggautanya Sehingga mereka saling menyerang untuk membunuh itu Kalian berdua, hentikan perkelahian itu Aku, Ang bin Moko ketua kalian, memerintahkan agar kalian berhenti berkelahi dan mundur Akan tetapi bentakannya ringang bin Moko itu seperti lalunya angin saja Lewat tanpa bekas dan dua orang itu masih saling serang dengan mati-matian Akhirnya, keduanya berseru kesakitan dan keduanya roboh terpelanting Masing-masing menderita luka parah oleh bacokan golok Masih adakah yang tidak setuju dan hendak mengeroyok aku Kamki berseru lantang, terdengar oleh semua anggauta pekelian kau yang berada di situ Kini tidak ada seorang pun berani maju menentang Yo Kamki, engkau berani membunuh dua orang anggauta kami bentak Ang bin Moko Kamki tersenyum Anggauta pekelian kau sepatutnya menaati perintah pimpinannya Kalian bertiga sudah berjanji untuk pibu, mengadu kepandayan silat, melawan aku Akan tetapi dua orang itu hendak maju mengeroyok Maka mereka berdua selayaknya dihajar agar para anggauta lainnya tidak berani membangkang terhadap keputusan yang diambil pemimpin mereka Sudahlah, mari kita mulai pertandingan ini Aku sudah siap tiga orang ketua cabang pekelian kau itu mengetung Kamki Mereka sudah mencabut pedang dan kini mereka siap mengeroyok pemuda itu dengan membentuk sakak kiamtin, barisan pedang segitiga Ang bin Moko berdiri di depan Kamki, tek bin Moko di sebelah kanannya dan hek bin Moko di sebelah kirinya Mereka melintangkan pedang di depan dada dan tangan kiri menuding ke depan dengan dua jari, yaitu jari penunjuk dan jari tengah Melihat pemuda itu masih berdiri santai dan sama sekali tidak membawa senjata apapun, Ang bin Moko merasa tidak enak Mereka bertiga terkenal sebagai orang-orang yang tangguh, bagaimana sekarang hendak mengeroyok seorang pemuda yang bertangan kosong padahal mereka bertiga menggunakan pedang Tentu kebesaran mereka merosot dalam pandangan para anak buah mereka yang berkumpul semua di pekarangan itu dan menyaksikan pertandingan yang akan dimulai Tio Kamki, keluarkan senjatamu dan bersiaplah Kami akan segera menyerangmu mentah Ang bin Moko Kamki tersenyum mengejek Tingkat kepandaian kalian bertiga masih jauh terlampau rendah bagiku, untuk apa aku menggunakan senjata? Senjataku adalah kedua pasang kaki tanganku yang cukup untuk mengalahkan kalian dan pedang kalian Nah, mulailah, aku telah siap semua orang merasa heran melihat Kamki yang berkata siap itu sama sekali tidak memasang kuda-kuda seperti orang yang hendak menggunakan ilmu silat untuk bertanding Dia berdiri santai saja, kedua tangan tergantung di kanan-kiri tubuhnya, sama sekali tidak tampak membuat persiapan Tiga orang pemimpin pekelian kau itu menjadi marah sekali Sikap dan kata-kata pemuda itu benar-benar amat memandang rendah kepada mereka Bocah sombong Engkau mencari kematianmu sendiri setelah berkata demikian Ang bin Moko memberi isyarat kepada dua orang rekannya Tiga orang itu lalu menggerakkan golok mereka, diputar-putar di atas kepala sehingga berubah menjadi sinar bergulung-gulung Kemudian sinar-sinar tiga batang golok itu meluncur cepat ketika mereka menerjang ke arah tubuh Kamki Tio Kamki sama sekali bukan sekadar membual ketika tadi mengatakan bahwa tingkat kepandayan tiga orang lawannya itu masih jauh di bawah tingkatnya Hal ini diketahuinya benar setelah tadi dia menghadapi hak bin Moko Biar ada lima orang atau lebih setingkat hak bin Moko mengeroyoknya, dia tentu akan mampu mengalahkan mereka Apalagi hanya tiga orang Biarpun mereka bergerak menyerang dengan cepat dan kuat, tubuh Kamki berkelebatan dan tiga orang itu menjadi terkejut sekali karena gerakan Kamki sedemikian cepatnya sehingga terkadang lenyap dari pandang mati mereka Tiga Orang ketua yang marah dan penasaran itu mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan, menyerang kalang kabut Kamki memang hendak memamerkan kepandayannya Setelah berkelebatan di antara tiga gulungan sinar golok, membuat anggau tapek liankau yang menonton pertandingan itu terkagum-kagum Dia memperlihatkan kepandayannya yang lebih mengagumkan lagi Kini dia mulai menangkis tiga batang golok itu dengan kedua tangannya Tangan telanjang itu begitu saja menangkisi matu golok yang tajam dan berat, dan sama sekali tidak terluka, bahkan setiap kali tangan itu menangkis, tiga orang itu merasa betapa tangan mereka terguncang dan terasa panas Tiba-tiba Kamki membuat gerakan menyerang Dia merasa sudah cukup memamerkan kepandayannya Lepaskan golok bentaknya dan kedua tangannya menyambar-nyambar tiga kali Dengan tepat tangannya menotok ke arah pergelangan tangan yang memegang golok Tiga orang itu berteriak dan golok mereka terlepas dari pegangan Mereka terkejut dan cepat berlompatan ke belakang, lalu mereka berkumpul dan sambil berdiri berjajar, mereka mengerahkan dan menyatukan tenaga sakti lalu mendorongkan tangan mereka, menyerang Kamki dengan pukulan jarak jauh Melihat ini, Kamki menyambut serangan mereka dengan mendorong kedua telapak tangan ke depan Hawa pukulan dahsyat menyambar keluar dari kedua telapak tangannya itu Wu-u-u-ut, luar tubuh tiga orang ketua pekelian kau itu terdorong ke belakang, terjemkang roboh bergulingan Masih untung bagi mereka bahwa Kamki tidak mengerahkan seluruh tenaganya karena kalau demikian halnya, mereka tentu tewas Kini mereka hanya merasa dada mereka sesak karena tenaga sendiri yang dipaksa membalik Setelah terengah-engah sejenak, mereka merangkak bangkit dan menghampiri Kamki Mereka bertiga taklu karena yakin benar bahwa pemuda ini memang memiliki ilmu kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada tingkat mereka Mereka bertiga lalu memberi hormat dengan membungkuk dalam dan Ang Bin Moko sebagai pemimpin pertama Lalu berkata lantang sehingga terdengar oleh semua aggauta Kami bertiga setuju mengangkat engkau menjadi ketua cabang pekelian kau disini mendengar ini Kamki tersenyum Terima kasih, aku akan memimpin kalian dan menjadikan perkumpulan ini menjadi besar dan jaya Kemudian dia menghadapi para aggauta yang sekitar lima puluh orang itu dan berkata kepada mereka Apakah kalian semua setuju kalau aku, Tio Kamki, menjadi Pangcu, ketua, kalian karena melihat tiga orang pimpinan mereka kalah dalam pertandingan Dan tadi Ang Bin Moko mengakui pemuda itu sebagai ketua, semua anak buah itu berseru riuh rendah Setuju Ang Bin Moko berseru kepada mereka Mari beri hormat kepada Tio Kamki, ketua kita yang baru Mendengar ini, semua anggauta menjatuhkan diri berlutut menghadap Kamki Pemuda ini bertolak pinggang dan tersenyum gembira Tiba-tiba saja dia mendapatkan kedudukan sebagai ketua dan dihormati banyak orang Dia merasa bangga sekali Sekarang dia mempunyai tempat tinggal dan banyak anak buah Demikianlah, sejak hari itu Kamki menjadi ketua cabang Pek Lian Kau Setelah dia menjadi pemimpin, Pek Lian Kau semakin berani melakukan kejahatan Bahkan pernah Kamki memimpin tiga orang pembantunya untuk mencuri dan menguras habis harta dari gedung seorang hartawan dan seorang pembesar di kota Kongkoan Dia memberi tugas pula kepada Pek Bin Moko dan Hek Bin Moko untuk merampok patung emas Pek Bin Moko dan Hek Bin Moko lalu mengajak Bangkit, Nihoat, dan Soe Manlit Tiga orang tokoh jahat yang masuk menjadi anggauta cabang Pek Lian Kau Lima orang ini pergi ke kuil Ban Hok Si dan seperti telah diceritakan di bagian depan kisah ini Di kuil itu mereka dihalangi oleh hartawan Ui, yaitu Ui Chun Li dan dua orang putranya Ui Kiyang dan Ui Kong yang dibantu oleh Hong Xiong Li dan Lim Bwe Hwa Seperti telah kita ketahui, ketika melindungi Ui Kiyang, hartawan Ui tewas oleh pedang Pek Bin Moko yang tadinya ditujukan kepada Ui Kiyang Terjadilah perkelahian seru antara Ui Kong, Hong Xiong Li, dan Lim Bwe Hwa melawan lima orang Pek Lian Kau itu Akhirnya empat orang penjahat, yaitu Hek Bin Moko, Nihoat, Soe Manlit, dan Bangkit tewas Akan tetapi Pek Bin Moko yang membunuh hartawan Ui dapat melarikan diri sambil menggondol patung emas Dewi Kuan Ing Setelah Pek Bin Moko kembali ke sarang Pek Lian Kau, Kam Ki memarahinya Sungguh tolol dia memaki marah kepada Pek Bin Moko yang hanya menundukan mukanya Biarpun patung emas ini dapat kebawa pulang, akan tetapi kita kehilangan Hek Bin Moko ditambah tiga orang lagi Empat orang pembantuku ditukar sebuah patung emas Ini rugi besar namanya Harapan Chu, ketua, suka memaafkan Sutepe Bin Moko Kata Ang Bin Moko membela adik seperguruannya Menurut ceritanya tadi, dia dan Sutehek Bin Moko dan tiga orang pembantu bertemu dengan tiga orang pendekar yang lihai Tentu saja hal ini tidak disangka-sangka sebelumnya Kam Ki mengangguk-angguk, melihat kebenaran dalam pembelaan Ang Bin Moko Hem, siapakah tiga orang muda itu? Kalau engkau tahu siapa mereka dan di mana tempat tinggalnya, aku akan membunuh mereka Dia berkata penasaran karena dia kehilangan empat orang pembantunya yang dapat diandalkan Perkelahian itu terjadi tiba-tiba di antara banyak orang yang mengunjungi kuil Sehingga kami tidak mempunyai kesempatan untuk saling bertanya nama Pang Chu, kata Per Bin Moko Mereka adalah seorang gadis cantik yang pandai menggunakan senjata rahasia jarum Dan permainan pedangnya mengeluarkan suara seperti suara kumbang terbang Yang dua lagi adalah dua orang pemuda tampan Yang seorang bertubuh pendek dan seorang lagi tinggi tegap Hem, kalau tidak mengetahui namanya, bagaimana aku dapat menemukan mereka? Kata Kam Ki penasaran Kata Kam Ki penasaran